Dalam lecture pagi ini, saya mau sampaikan beberapa poin. Tentu saja fokusnya oligarki. Secara singkat, oligarki ini muncul karena konsentrasi kekayaan. Dan konsentrasi kekayaan atau stratifikasi materi, itu sesuatu yang sangat-sangat kuno. Sebenarnya sejak masyarakat menjadi kompleks, langsung muncul stratifikasi kekayaan. Dan ini ribuan tahun yang lalu. Kira-kira 5.000 tahun yang lalu muncul stratifikasi kekayaan yang cukup besar. Dan ini yang aneh. Sejak stratifikasi kekayaan itu muncul, tidak pernah hapus atau hilang sejak waktu itu. Jadi, stratifikasi kekayaan adalah sifat manusia dan komunitas manusia yang paling bertahan dalam sejarah. Jadi bisa monarki, bisa sistem authoritarian, bisa sistem demokrasi, ternyata stratifikasi kekayaan itu bertahan. Dan baik sistem agricultural, industrial, atau ekonomi digital, atau service, stratifikasi tetap ada. Bahkan, dan ini yang menarik sekali, sejak demokrasi muncul kira-kira 250 atau 300 tahun yang lalu, tingkat stratifikasi kekayaan meningkat, tidak menurun. Aneh kan? Karena sistem politik yang eksklusif, di mana banyak orang tidak boleh berpartisipasi, kita tidak heran kalau ada stratifikasi kekayaan. Tetapi kalau banyak orang boleh berpartisipasi di dalam sistem politik, salah satu hal yang kita ekspek atau harapkan adalah stratifikasi akan menjadi lebih kecil. Atau gap di antara orang yang paling kaya dan yang biasa atau yang miskin, gap atau jarak itu akan lebih kecil. Tapi justru gap tersebut meningkat sejak demokrasi muncul. Mengapa itu terjadi? Dan mengapa demokrasi tidak bisa menjadi alat untuk membuat sistem ekonomi kita lebih fair, lebih adil. Nah tujuannya bukan fairness yang sempurna, di mana setiap orang punya kekayaan persis sama dengan setiap orang lain. Itu bukan tujuan, itu dreamland yang tidak pernah akan tercapai. Sebenarnya tujuannya lebih realistis, bahwa misalnya gap di antara grup yang paling kaya dan orang biasa mungkin hanya 100 kali lipat. atau bahkan seribu kali lipat. Itu sudah luar biasa. Kalau bisa, sekecil gapnya itu. Coba, saya kasih satu contoh dalam sejarah. Semua orang tahu Roma pada zaman kuno, kan? Ribuan tahun yang lalu. Kalau kita melihat, 500 orang yang paling kaya di Roma pada zaman itu, waktu imperial Rome. 500 senator yang paling kaya. Dan kita membandingkan kekayaan 500 orang itu dengan kekayaan orang biasa di Roma. Orang awam yang kebetulan menjadi petani kecil atau budak pada zaman itu. Berapa kali lipat kekayaannya orang yang di atas dengan orang yang di bawah? 10 ribu kali. 10 ribu kali. Nah, maju ke zaman sekarang. Di Amerika Serikat, 500 orang paling kaya dibandingkan dengan orang biasa di Amerika Serikat. 20 ribu kali kekayaannya, perbedaannya. Jadi, dua kali lipat dari Roma yang menjadi masyarakat atau sistem kebudakan. It's a slavery society. Tapi, now, in America, 20 ribu kali lipat grup yang paling kaya. Di Indonesia, ini angka yang sedikit berbeda karena saya tidak punya angka untuk 500 orang paling kaya di Indonesia. Saya tidak punya datanya. Yang saya punya data, kira-kira 40 atau 50 orang paling kaya di Indonesia dibandingkan dengan orang biasa. GDP per capita di Indonesia. Berapa kali lipat? Ada yang tahu? 630 ribu kali. 630 ribu kali. Luar biasa. Gap di antara yang paling kaya dengan orang biasa. Nah, itu just fact of data saja. Nah, yang menarik dengan konsentrasi kekayaan, itu stratifikasi material. Juga ada efek konsentrasi kekuasaan. Mengapa? Karena kekayaan adalah salah satu sumber daya kekuasaan. Kita pernah dengar kata, money is power. True. Tidak hanya itu. Money atau kekayaan adalah bentuk power yang sangat fleksibel. Bisa dipakai dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Ini fenomena dunia dan sejarah. Saya baru bicara tentang sejarahnya. Jadi, stratifikasi seperti ini, not new. It's old. Dan sulit sekali diatasi. Nah, yang muncul kalau ada demokrasi, ada kompetisi di antara wealth power dengan participation power. Apa artinya demokrasi? Demokrasi, salah satu definisi adalah orang boleh participate. Bebas bicara, bebas berpikir, bebas berkumpul, bebas mengeluh, bebas bersuara. Memilih. Daripada semua itu tidak boleh. Seperti zaman Suharto. Semua itu tidak ada. Bebas berpikir, tidak bisa. Atau pikir diam-diam di dalam otaknya sendiri saja. Tapi jangan bicara tentang pikirannya. Protes, tidak boleh. Membuat kolom di kompas, forget it. Kecuali, if you want to, ya katakanlah, kiss the ass of the regime, boleh menulis. Selain itu, tidak boleh. Nah, jadi demokrasi is the right, the capacity to participate secara singkat. Terutama dalam pemilu. Banyak orang pikir bahwa demokrasi hanya pemilu saja. Suatu ritual setiap empat atau lima tahun bersuara. Dan sistem demokrasi sebenarnya dalam sejarah manusia adalah sistem yang radikal. Sangat radikal. Kenapa? Karena berdasarkan konsep bahwa setiap orang dapat jumlah suara yang sama. Satu. Satu. Kita tidak kasih suara yang lebih banyak kepada orang yang lebih pintar misalnya. Oh dia smart, kasih dia 10. Biar kecanggihan dia kelihatan dalam hasil pemilu. Oh dia bodoh sekali, kasih dia 0. Kita tidak punya sistem seperti itu. Baik dari suku mana, race, etnis, agama. All get one person, one vote. Ini radikal dalam sejarah manusia. Jarang ada sistem yang serata itu. Tetapi, dan ini penting, dan sistem non-partisipasi ke sistem partisipasi, itu tidak berarti bahwa semua kesenjangan power hilang. Tidak. Tidak. Hanya satu perbedaan dirubah. Semua boleh participate. Hanya itu. Semua perbedaan power yang lain tetap exist. Dan kelihatan dalam proses demokrasi sendiri, terutama kekayaan. Jadi, sebelum transisi ke demokrasi di Indonesia, ada orang kaya yang sangat powerful pada saat itu. Dan sesudah transisi ke demokrasi, tetap ada orang kaya yang sangat powerful. Itu tidak hilang. Padahal semua orang tiba-tiba dapat one vote, one person. Jadi, para oligark, yaitu orang yang berkuasa karena kekayaan, dia juga dapat satu suara. Kalau ritual demokrasi dalam pemilu, tetapi kalau kebetulan dia juga milik media, suara dia lewat jalur keuangan dan media dia beda dengan suara kita. Kalau dia bisa mendanai partai, mendanai kampanye, mendanai kelompok tertentu yang mau naik untuk menggeser kelompok lain, itu semua bisa tetap jalan padahal demokrasinya sempurna. Jadi, yang aneh di Indonesia saat ini, seluruh dunia mengakui bahwa demokrasi di Indonesia jalan dengan baik. Ada pemilu setiap lima tahun. Pemilu itu on time, tidak pernah delay pada jadwalnya. Free and fair artinya kompetitif diantara calon. Banyak partai, banyak pilihan. Semua orang boleh bersuara. Dan, kekerasan di Indonesia dalam setiap ritual demokrasi pemilihan umum ini cukup rendah. Apalagi dibanding Filipina. Di Filipina, setiap kali ada pemilu, diantara 100 sampai 150 calon ditembak mati. Calonnya. Itu karena di demokrasi di Filipina ada kekerasaan, violence yang cukup tinggi. Indonesia low violence kalau pemilunya. Jadi, ya dapat aplos di sini untuk ritual demokrasi. Tapi itu tidak berarti bahwa oligarchy tidak punya peranan juga di dalam proses demokrasi. Secara singkat, orang Indonesia boleh memilih diantara calon, tapi tidak bisa tentukan siapa yang menjadi calon. Siapa yang menjadi calon dan agenda dari calon tersebut ditentukan oleh power yang lain. Tapi pada akhirnya ada kesempatan untuk memilih. Si A, si B. Kadang-kadang di Indonesia A sampai Z pilihannya. Banyak sekali. Sepertinya lebih demokratis. Tetapi kalau semua pilihan hasil proses oligarki, tetap pilihan oligarkis. Itu kombinasi diantara kekuasaan kekayaan dengan partisipasi demokrasi. Yang dominan sebenarnya di Indonesia, wealth power. Wealth power. Mengenai participation power, itu tetap ada. Tetapi participation power di Indonesia sangat lemah. Selain muncul dan memilih dalam pemilu. Tetapi civil society di Indonesia is not well organized. Jadi power dari bawah sangat limited. Sangat terbatas. Dan semua diskusi politik is konyol tanpa organisasi kekuasaan rakyat dan civil society. Itu akan oligarkis sekali kalau tidak ada power dari below. Dan saya pakai contoh dalam fizika. Kita tahu kalau belajar fizika bahwa objek tidak akan pindah. Jadi kecepatan perpindahan objek dan arahnya ditentukan oleh force. Force itu di dalam dunia politik sama dengan power. Jadi agenda politik hasil kebijakan akan ditentukan oleh power yang competing di dalam sistem politik. Ternyata kompetisi yang paling besar dalam sistem politik Indonesia adalah di antara oligark. Bukan di antara oligark dan masyarakat. Jadi lebih horizontal di atas daripada vertical. Di antara kelompok kecil di atas dan masyarakat banyak di bawah. So, in politics, force is power. Saya mau kasih lihat satu gambar. This is a picture of distribusi kekayaan di seluruh dunia. Ini net worth. Net worth artinya your asset dikurangi hutang. Net. Jadi secara neto, how much kekayaan do you have? Actually ini dari tahun 2011. Waktu itu, 1% di atas milik 43% dari semua kekayaan di seluruh dunia. Sekarang sudah mencapai 50% sejak tahun 2011. 9% berikutnya own 44. Jadi 10% paling atas milik 44 tambah 43. Orang yang tidak punya kekayaan sama sekali, 66% di bumi ini. And by the way, gambar ini di Indonesia lebih gawat lagi. Tapi agak mirip. Piramidanya agak mirip. Tapi lebih konsentrasi ke atas malah. Dan jumlah orang. Di sini, bagian paling bawah, kekayaannya negatif. Jadi kurang lebih 15-20% orang yang ada di bumi ini tidak punya kekayaan positif sama sekali. Jumlah hutang jauh lebih besar daripada asetnya. Jadi kira-kira ini piramida yang bertahan lama. Dan Indonesia tidak terlalu jauh berbeda. Nah, masalah oligarki dan kompetisinya dengan demokrasi tidak hanya di sini. Dan ini penting untuk difahami. Banyak orang pikir bahwa, oh kalau di Amerika demokrasinya jalan dengan baik. Sorry to disappoint you. Kita juga sistem yang oligarkis campur dengan proses demokrasi. Sifatnya berbeda. Sifatnya berbeda, tapi efeknya sama. Jadi ini, ada yang pernah lihat film The Wizard of Oz? Pernah ya? Jadi ini Dorothy. Dan ini anjingnya Toto. Dan ini ada Tornado. Tapi ini jelas ada uang kan? Ini pemilu US elections. Ini barusan. Kartun ini belum ada satu bulan. Ini komentar tentang pemilu di Amerika Serikat. Ini banderanya sudah sobek-sobek. Apa? Robek-robek. Nah, ada kalimat menarik sekali di sini. Mungkin untuk orang di sini tidak begitu faham dari konteks. Tapi, kalau pernah nonton Wizard of Oz, Dorothy itu rumahnya diangkat di dalam tofan yang besar itu. Terus terbang dari Kansas ke dunia fantasi, Oz. Lalu mendarat di situ. Nah, begitu pintunya buka, Dorothy jalan keluar dan kalimat pertama yang dia ucapkan sangat terkenal. Dia bicara kepada anjingnya. She said, Toto, I don't think we are in Kansas anymore. Kita dibawa kemana? Nah, ini sekarang. Toto, I don't think we are in demokrasi anymore. Artinya, peranan uang dan posisi oligark di dalam sistem di Amerika Serikat begitu besar, begitu menonjol. Sehingga, rakyat Amerika sendiri sudah merasa demokrasi tidak ada. Semua ditentukan dulu oleh oligark, pilihannya ditentukan oleh oligark, lalu rakyat boleh memilih diantara yang sudah dipilih oleh oligark. Dengan singkat, tidak bisa naik menjadi calon tanpa punya uang sendiri atau backing dari orang yang punya uang. Jadi, tetap ada demokrasi secara ritual, secara prosedural. Dan bebas bicara, kartun ini mengkritis. Tapi oligark tidak peduli. They don't care. Cuek. Nah, ini juga satu kartun dari Amerika Serikat. Ini menarik. Ini oligark. Ini mereka ngomong, ini dua oligark. Selalu gendut-gendut kalau oligark begini. Tidak pernah kurus seperti Jokowi, ya. Bukan. Nah, oligark. Lalu mereka bilang, terrible word. We need to find a new one. Jadi, mereka tidak begitu suka istilah oligark ini. Karena tonenya, nadenya negatif. Anti-demokrasi oligark itu. Banyak gambar baru-baru ini tentang oligarki. Salah satu gambar, apa yang disampaikan dalam gambar ini. Dari satu sisi, satu orang lawan banyak orang dan dia tetap lebih berat. Artinya dia menang. Jumlah orang jutaan, satu orang bisa sama. Dengan jutaan dari sudut kekuasaan. Dua-duanya dapat satu suara. Satu orang, satu suara. Tapi power position berbeda sekali. Ini juga sedikit sampaikan konsep justice and fairness. Jadi ini timbangan justice. Yang menang sebelah sini. Yang selalu kalah sebelah sini. Ini juga satu gambar yang... Ini Jokowi di sini. Dapat tulang saja. Hanya dapat tulang. Dan ini kuenya, gak kelihatan ya. Tapi ada dolar, ini ada dolar-dolar di sini. Dan aduh, dia makan begitu banyak sampai keringatan. Ini pemerintah melayani oligark. Tidak melayani rakyat. Diskusi tentang oligarki itu sekarang ada di seluruh dunia. Sifatnya yang khas di sini. Karena sifat oligarki itu berbeda-beda. Padahal ini fenomena dunia. Dan fenomena sejarah. Kita sebagai analis harus sangat-sangat spesifik tentang sifat oligarki di tempat yang berbeda. Karena sejarah, kebudayaan, institusi, dan lain sebagainya itu berbeda di tempat. Jadi kita mencari, what is the sifat oligarki di Indonesia? Nah, kembali lagi ke konsep sumber daya kekuasaan. Tadi saya sudah mulai bicara sedikit. We know power is not distributed equally in society. Baik itu pemerintahan yang demokratis atau tidak demokratis, level of power di antara setiap orang atau kelompok beda. Kita bisa melihat, oh dia powerful. Dan orang lain tidak powerful sama sekali. Kita harus bertanya, apa yang membuat orang powerful atau tidak powerful? Secara analitis, we have to ask. Nah, salah satu pendekatan adalah disebutkan power resource theory. Power resource theory. Ini teori yang mulai dari sudut bahwa kita mulai dari kapasitas atau modal kekuasaan apa. Dan ternyata bentuknya berbeda-beda. What is the basis or source of unequal power? And what if we could measure the total power of each person? So, this is a power meter. Bayangkan ada alat yang bisa dipasang di dada di sini. Dan alat ini canggih sekali. Dia bisa menilai atau measure the level of power of each person. Nah, kalau ada alat seperti itu, sebenarnya kita bisa lihat ada yang very low power di sini, ada yang very high power di sini. Dan kalau ini punya angka, kita bisa membuat spektrum. Mulai dari sini, semua orang antri. Dari yang paling no power to yang paling powerful. Kalau ada alat seperti itu. Sebenarnya alat itu tidak exist. Tapi ini hanya instrument for us to analyze saja. Nah, dan bayangkan bahwa alat ini bisa measure sumber daya kekuasaan yang berbeda dengan skala yang sama. Use one scale. Padahal sifat dari kekuasaan itu berbeda-beda. Pertanyaan pertama, saya mau tanya kepada kalian. Apa sumber daya kekuasaan yang membuat si A sangat powerful dan si B tidak powerful? Kira-kira apa? Uang itu satu. Jadi we call it material power resources. Dalam bentuk material. Karena apa? Dalam sejarah ada kekayaan tanpa ada uang. Misalnya gerbaunya banyak. Tanahnya luas. Jadi kita secara kategori kita sebutkan ini material power. Saat ini material power bisa dinilai dari value uang atau modal. Dan dikasih angka. Oke, selain itu apa yang membuat orang powerful dan tidak powerful? Pendidikan. Nah, ini access to education misalnya bisa membuat satu orang jauh lebih powerful daripada orang lain. Benar. Yang lain? Networks. Yes. Ada networks of power. Jadi kalau saya punya akses ke kelompok tertentu, saya terbawa. Dan kalau akses saya hilang, tiba-tiba meter saya turun karena I am outsider, bukan insider. Benar. Network and access. Yang lain. Apa yang membuat orang powerful? Soekarno adalah orang dalam sejarah Indonesia yang powerful. Sebelum dia menjadi presiden, apakah dia powerful? Yes, actually. Why? Why was he powerful? Kenapa diakui oleh Jepang? Oleh Belanda akhirnya? Kenapa dipenjarakan? Orang biasa yang tidak powerful tidak akan dipenjarakan. Cuek aja. Who cares who you are? Tetapi orang yang powerful kalau mengganggu harus disingkirkan, harus dipindah ke pulau jauh, lokasi yang remote. Mengapa dia powerful? Waktu itu dia tidak punya jabatan, dia tidak punya posisi, apa-apa. Mengapa Gandhi menjadi powerful di India? Mengapa Martin Luther King menjadi powerful di Amerika Serikat waktu mobilisasi orang hitam? Why? Istilah mobilisasi itu tadi. Ada satu kategori power yang berdasarkan mobilisasi. Artinya apa? Kalau saya menjadi leader dengan karisma, dengan konsep, dengan saya mengorbankan diri sendiri, banyak orang percaya sama saya dan akan ikut. Ada figur agama yang seperti itu, ada figur televisi. Kalau di Amerika, Oprah Winfrey punya mobilisasi power. Karena banyak orang percaya sama ibu itu. Nah, figur seperti ini punya kekuasaan mobilisasi power. Itu salah satu kategori. Tadi ada material power, ada mobilisasi power, ada juga akses lewat network, pendidikan, dan lain sebagainya. Ada satu lagi. Keturunan, yes. Jadi ini ada kasta. Kalau sistem politik atau sistem sosial punya kasta misalnya. Jadi kalau di India, kalau menjadi Brahmin atau untouchable itu beda kategori. Dan sistem itu sangat rigid, sangat tidak fleksibel. Juga sistem royalty di Eropa dan royalty di Indonesia. Bagaimana bisa menjadi gubernur di Yogyakarta? Kalau tidak punya nama Hamengku something lah. Ya kan? Kadang-kadang ada royalty di dalam partai. Misalnya kalau bukan keturunan Soekarno, kelihatan sulit menjadi ketua umum di PDIP. Kelihatan seperti itu. Jadi ini ada genetic factor di situ. Yang aneh. Padahal ini zaman modern. Oke. Bagaimana kalau senjata? Senjata adalah basis kekuasaan kan? Kalau saya menjadi warlord. Apa istilahnya? Panglima ya. Untung Indonesia masih belum punya warlord. Jangan sampai. Karena itu basis kekuasaan yang coercive. Coercive artinya sangat jago pakai violence. Dan banyak orang bisa menjadi pengikut karena dia bisa mengancam, dia juga bisa membela mereka. Dia menguasai tanah yang cukup luas dan semua kekayaan di wilayah itu milik dia. Bukan karena dia keturunan, punya posisi resmi, tapi karena dia bersenjata. Dan dia membela posisi itu dengan ancaman akan tembak mati. Coercive power. Yang terakhir, yang saya mau sebutkan, formal political office. Jadi, misalnya sebelum Jokowi menjadi wali kota, sebelum dia menjadi gubernur, sebelum dia menjadi presiden. By the way, ini meter dia, waktu dia wali kota masih di hijau sini. Lalu menjadi gubernur di DKI, menjadi kuning. Presiden, dia sudah sampai di sini. No, actually di sini. Karena dia bukan ketua umum partai. Masih bisa ditambah meternya Jokowi. Dapat posisi presiden, ya naik dari gubernur, naik. Posisi power dia. Tetapi belum maksimal. Apalagi kalau ditambah kekayaan yang luar biasa. Jadi yang kita lihat, kategori kekuasaan ini, sumber daya kekuasaan bisa berlapisan. Tidak perlu, hanya satu kategori saja. Saya bisa kaya, dan kekayaan saya bisa menjadi alat untuk pegang posisi di power pole. Bahkan saya bisa menciptakan power pole dari kekayaan saya. Dari nol, tiba-tiba muncul. Bukan karena saya punya ide yang bagus, atau saya punya latar belakang. Menggabdi bangsa dan negara. Tapi karena saya bisa beli partai. Dan saya angkat diri saya menjadi ketua umum. Dan karena duitnya banyak, banyak orang ikut. Why not, ya? Apalagi kalau bagi-bagi. Atau ini menjadi jalur untuk posisi yang lebih basah lagi. Nah ini bisa berlapisan. Untuk yang menarik di Indonesia saat ini, kekuasaan uang dan kekuasaan posisi masih terpisah dari kekuasaan violence dan coercion. Beda di Filipina. Keluarga-keluarga dinasti yang besar dan powerful, yang menjadi senator dan presiden di Filipina juga milik wilayah yang besar di provinsi dan setiap orang besar di Filipina punya pasukannya sendiri yang bersenjata. Semua punya. Nah Indonesia masih beruntung. Tidak punya seperti itu. Dan jangan sampai ke sana. Karena tingkat violence, itu sebabnya setiap kali mereka berkompetisi di dalam demokrasi saling nembak. Dan sampai calon 150 yang mati setiap kali. Dan itu udah biasa. Kalau di bawah 100, itu dianggap jembolnya begini. Wah demokrasi kali ini lumayan. Di Filipina. Nah, tujuan pala oligark itu apa? Saya bilang tadi bahwa power resources ini, kategori power resources ini bisa berlapisan. Tapi kadang-kadang satu posisi misalnya dari kekayaannya itu oligark bisa dapat posisi. Kadang-kadang posisi di dalam pemerintahan bisa menjadi jalur untuk menjadi kaya. Jadi arahnya bisa both. Tapi kadang-kadang juga terpisah. Misalnya di Amerika para oligark jarang sekali menjadi pejabat atau presiden atau senator. Jarang. Mereka terpisah. Mereka ada di dunia ekonomi. Mereka menggunakan power resource uang itu untuk membaking figur politik supaya agendanya sesuai dengan keinginan mereka. Benar. Tetapi jarang ada oligark yang menjabat langsung. Sebenarnya kalau menjabat langsung itu agak bahaya di Amerika. Terlalu menonjol wealth power. Tapi di sini kelihatan sekali kombinasi di antara posisi politik dengan posisi uang yang kuat. Sangat kelihatan. Not hidden. In front of your eyes. Oke. Now what is the goal of kalau saya menjadi oligark kebetulan saya bukan oligark by the way karena tingkat kekayaannya harus benar-benar besar kalau mau menjadi oligark. Bagaimana definisi oligark? Salah satu definisi yang bisa dipakai di negara berbeda-beda adalah begini. Oligark adalah orang yang bisa pakai kekayaan untuk mempertahankan untuk mempertahankan kekayaannya. Untuk memperjuangkan tujuan politiknya. Using wealth to defend wealth. that is salah satu saya tidak punya cukup uang untuk pakai uang untuk membela posisi uang saya. Nggak cukup. Dan banyak masyarakat membela posisinya lewat mobilisasi demo muncul join organization fight protes bersuara itu alat-alat untuk orang yang tidak punya uang. Dan penting. Penting. Tapi konsentrasi uang di dalam tangan satu orang itu membuat dia super powerful dibandingkan dengan orang lain. Jadi misalnya kalau rakyat mau melawan satu oligark nah ini beda-beda dari negara ke negara lain tapi mungkin di Indonesia perlu satu juta orang untuk mengembangi satu oligark. Baru sama scale itu timbangannya. Baru sama. Ya saya saya tidak pernah membuat analisis saya hanya sebutkan itu. Mungkin 500 ribu orang untuk mengembangi the power of one person. Padahal ini demokratis. Jangan lupa this is demokratis. Oke. Now what is the goal? Pertahanan atau pembelaan kekayaan. Wealth defense. Ini tujuan politik. Dan konsepnya sederhana. Kalau saya punya banyak uang tiba-tiba fokus saya kepada uang itu menjadi prioritas besar sekali. Dan menarik kalau saya tidak punya uang fokus saya kepada politik uang itu sangat rendah. Low. Saya fokus kepada yang lain. Misalnya Anda dari daerah mana atau agamanya apa atau race apa atau etnis. Di antara oligark faktor-faktor itu tidak terlalu menonjol. Yang menonjol mempertahankan atau pembelaan posisi kekayaan. Jadi ini otomatis. Begitu menjadi kaya fokus politik kepada kekayaan meningkat. Dengan sendiri. tidak perlu ada ideologi tidak perlu ada pendidikan. Anda coba saja kalau tiba-tiba menjadi triliuner di Indonesia. Fokus politik Anda akan terhadap siapa yang mau ambil uang saya. Saya harus lawan dia. Siapa yang mengancam posisi kekayaan saya. Orang di desa dia miskin sekali dia hanya mikir tentang kemiskinannya. Ya susah tidak ada uang hutangnya banyak. Tapi yang dia mikir bukan agenda politik. Dia mikir tentang kemiskinannya tetapi bedanya untuk oligark kekayaan membuat dia memprioritaskan kekayaannya sendiri sebagai tujuan politik. Itu bedanya diantara yang kaya dan yang non-kaya. Jadi material position menentukan banyak. Itu tujuannya. Nah sifat oligarki di Indonesia berdasarkan ideologi bagi-bagi. Ini sangat penting. Tidak semua negara atau komunitas yang berdasarkan ideologi ini. Ini ada hanya satu ideologi di Indonesia sebenarnya. Di kelompok atas yaitu bagi-bagi. Dan diantara segelintir orang di atas. Ini kelihatan dalam sejarah dan filsafat dan ideologi di Indonesia. Jadi menurut saya kalau kita translate gotong royang atau mufakat dan musyawara itu ideologi bagi-bagi pada basisnya, pada dasarnya. mengapa ini menjadi ideologi yang paling dasar di Indonesia? Ada dua alasan. Satu, Indonesia adalah ekonomi ekstraktif. Mungkin saya menulis di sini. A, bagi-bagi itu proses bagi-bagi bisa teratur atau bisa kacau. Dan bisa dengan senyum atau serem di sini. jadi harus bagi-bagi kalau di atas. Bisa dengan rela oke saya dapat banyak ini silahkan semua enjoy bersama supaya tidak mengancam saya. Atau kalau mau selfish kalau mau egois akan bagi-bagi juga dengan cara yang keras tapi akhirnya akibatnya sama harus bagi-bagi di sini. Dan kalau tidak mau bagi-bagi harus lari keluar. ada hanya satu choice. Ini di dalam DNA of the political system. Ada di dalam DNA-nya. Kira-kira 98% dari semua politik dan kompetisi di Indonesia berdasarkan fighting for bagi-bagi. Fighting for bagi-bagi. Di antara parpol, di antara posisi, di antara daerah. It is fighting for bagi-bagi. Siapa dapat. Dan ini yang menarik. Dan ini faktor kedua. Nah, peranan hukum masih minimal di dalam kompetisi di Indonesia. Dan organisasi oligarki. So, ada sistem oligarki ini di atas bisa sangat teratur seperti di zaman Suharto. Menarik waktu zaman Suharto. Para oligarki itu teratur sekali. Tidak ada yang liar. Jadi, kalau mau dapat akses, datang ke Cendana. Terus, minum teh. Bersama Suharto. Tidak pernah ada diskusi tentang detailnya. Oh, ini mau dapat konsesi di Kalimantan, ya silakan monggo. Minum teh dulu. Sangat sopan caranya. Tidak kasar. Sangat sopan. Terus, begitu mau berangkat, semua orang yang di sekitar Suharto melihat bahwa banyak senyum selama minum teh dan salam waktu dia keluar. Itu tanda kepada yang di sekitar dia bahwa orang ini dapat. Jangan diganggu. Karena sudah baik dengan Suharto. Lalu, asistennya yang akan mengatur semuanya. Sekian banyak yang harus dikirim ke Austria atau Swiss. ke bank account, ke rekening. Dan nanti kalau ada apa-apa, datang ke sini. Aman. Kalau ada yang mengganggu, apalagi oligarch line yang jealous. Misalnya saya dapat hutan yang seluas apa gitu. Lalu ada oligarch line yang masuk. Potong pohonnya. Apakah saya ke pengadilan? No, no, no. yang mengatur lalu lintas diantara kompetisi oligarch adalah Suharto sendiri dan orang yang di sekitarnya. Lingkaran satu, lingkaran dua, dan lain sebagainya. Jadi sangat teratur. Semua oligarch sekarang yang masih ingat zaman Suharto, mereka nostalgia sekali. Aduh, waktu itu jelas. Semua jelas. Kompetisinya juga jelas. Cara akses jelas. Cara untuk menyelesaikan masalah juga jelas. Sekarang tidak jelas. Kompetisi sekarang tidak teratur. Karena Suharto hilang. Gone. Mafia gone tidak ada. Lalu mafia menjadi liar. Siapa yang menjadi bos? Nah, ada satu faktor yang bisa membuat oligarki itu teratur kalau tidak ada orang yang berkuasa. Yaitu institusi hukum. Hukum bisa menjadi basis kompetisi diantara oligark yang menentukan siapa menang, siapa kalah. Siapa benar, siapa yang tidak benar. Tetapi begitu Suharto pergi, turun, tidak diganti dengan sistem hukum atau institusi hukum yang kuat. Jadi apa yang mengatur orang kuat ini yang saling berkompetisi. Sebenarnya nothing. Olehkan itu banyak orang merasa even villager, petani sedikit rindu sama zaman Suharto. Kenapa rindu? Karena di order baru ada order dan sekarang no order dan itu membuat orang gelisah. Oligark juga gelisah karena tidak ada order. Semua lapisan gelisah bersama. Nah, makin kacau sejak Suharto lepas kursi presiden. Ini bagian ini a little bit depressing ya. Jadi maaf kalau yang saya mau ceritakan sekarang tidak terlalu gembira. lebih baik kita talk frankly about kenyataan yang ada daripada hidup di dunia fantasy. Oke? Jadi saya ngomong ini bukan untuk mengkritik. I am an analyst. Saya menjelaskan apa yang saya lihat saja. Diterima atau tidak up to you. Nah, oligark di Indonesia punya sifat ekstraktif bukan produktif. ini sangat penting. Ini tidak sama di semua negara. Tergantung situasi. Tapi yang eksis di sini oligark yang ekstraktif. Indonesia punya sumber daya alam yang banyak. Tujuan utama dari yang berkuasa di sini adalah membagi kekayaan itu. Dan itu menjadi banjir di atas tetes di bawah. itu fakta. Apakah Indonesia menjadi negara industrial? No. Apakah Indonesia menjadi produser dalam top ten bidang industri apapun? Tidak ada di top ten list. Secara singkat Indonesia does not produce iPhone. dan lebih mengerikan lagi tidak akan menjadi produser iPhone. Why? Karena oligark yang berkuasa di sini hanya mementingkan satu hal. Konsumsi mereka sendiri dan pembagian kekayaan. Not productive ekstraktif. Dan selama kira-kira 60 tahun belakang ini ada hanya satu tujuan politik. ekstraksi semaksimal mungkin yaitu minyak, gas bumi, minerals, fish, trees, banyak. Masih cukup lama. Bisa beberapa dekat lagi. Pesta oligarki ini bisa. Masih bertahan. Tapi sesudah itu pertanyaannya when the wealth is gone yang natural resources when they are gone masa depan Indonesia di mana. Dan pilihannya jelas apakah Indonesia dalam perjalanan ke arah China yaitu industrialisasi atau dalam perjalanan ke arah Filipina. I'm sorry to say you are on the way to Philippines not to China. kenapa? Karena yang berkuasa hanya melihat satu ancaman dan punya satu kepentingan. Kepentingan pertama adalah dapat sebanyak mungkin dari kekayaan yang ada. Dan sangat jealous iri kalau ada yang dapat dan dia tidak dapat. Oleh karena itu kebudayaan bagi-bagi share dong purple anda naik oke boleh ini your chance tapi share itu namanya koalisi kabinet warna-warni pelangi apa gitu ah istilahnya indah basisnya bagi-bagi itu basisnya dan ini ancaman ada dua kemungkinan ancaman satu dari bawah jadi orang yang kaya khawatir sekali siapa yang akan ambil kekayaan saya ancamannya dari mana-mana satu potensial dari bawah yaitu rakyat punya organisasi organisasi buru organisasi petani punya parpol punya leaders punya ideologi dan agenda politiknya membuat sistem ekonomi lebih merata more fair itu agenda politik itu tidak eksist di Indonesia jadi ancaman dari bawah doesn't exist karena organisasi di Indonesia sejak tahun 65 tidak exist there is no popular organization yang kuat jadi ancamannya disini untuk oligark dari mana dari oligark lain jadi ancaman utama disini horizontal bukan vertical siapa yang berkuasa mau ambil yang punya saya caranya gimana by the way how do you do it mengganggu dia mengganggu dia dengan kepolisian mengganggu dia dengan pengadilan itu bukan sistem hukum itu sistem ancaman kalau mau selamat bagi-bagi pay the police pay the judge pay the political figure yang lain yang jalankan problem ini asal bagi-bagi anda akan aman no problem so konsumsi dan juga sifatnya jangka pendek jadi actually masa depan Indonesia sangat gelap kalau ini jalan terus why karena saat ini ada kesempatan saat ini ada kesempatan luar biasa ada jobs di China di sektor industrial yang sekarang lari keluar jobs itu productive jobs di industri pertanyaannya akan lari kemana apakah Indonesia bisa tangkap industrial jobs ini dan menjadi manufacturer yang besar kalau tangkap if you grab the jobs masa depan Indonesia berbeda sekali jumlah engineers yang diputukan banyak jumlah managers yang diputukan banyak designers marketers producers dan lain sebagainya apakah kita dengar banyak tentang hal ini pada zaman pemilu waktu pemilu creating industrial jobs in Indonesia saya tidak dengar I didn't hear about it I heard about protecting fishermen peasants farmers this is actually ideologi yang nostalgia playing to your sympathy you know what I would like to see jumlah petani di Indonesia menurun sekali menjadi hampir nol karena efisiensi per petani itu meningkat sekali sekarang tidak efisien sama sekali dan semua petani itu pindah ke sektor industrial dan membuat barang yang dijual di dunia Indonesia akan menjadi kaya dan akan maju kalau itu caranya tetapi itu tidak mungkin menjadi kepentingan untuk oligark di sini why mereka tidak melihat masa depan mereka di industri mereka lihat masa depannya di extraction olehkan itu tidak ada agenda perubahan yang fundamental dan agresif di Indonesia doesn't exist jadi dorongan ini harus dari rakyat tidak akan datang dari atas no way oke bagaimana sekarang dengan administrasi atau kepresidenan Jokowi poin pertama pada pemilu tahun 2014 tidak ada pilihan non-oligarkis tidak ada saya tidak katakan bahwa Jokowi sendiri adalah oligark no dia kurang kaya untuk menjadi oligark tetapi tidak mungkin Jokowi bisa berangkat dari Surakarta dan pindah ke Jakarta tanpa backing dari oligark impossible untuk loncat impossible bukan rakyat yang angkat Jokowi dari Solo ke Jakarta it was actually dan ini ironis sekali it was actually Gerindra 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 yang angkat dia lawan Fauzi Bowo waktu itu sangat menarik dan sejak dulu PDP tidak terlalu bersemangat tapi akhirnya PDP menerima juga Jokowi menjadi calon untuk gubernur begitu dia menjadi gubernur itu menjadi chance to be president dan backing dari oligark juga sangat besar very big backing itu tidak berarti bahwa dia oligark sendiri itu tidak berarti bahwa dia cinta oligark no yang jelas tidak mungkin naik menjadi calon president tanpa backing atau persetujuan dari oligark nah posisi oligark di dalam pemilu ada yang suka Pak Bowo ada yang suka Jokowi tetapi kalau hasilnya Prabowo atau Jokowi doesn't matter actually karena dua-duanya tidak ada agenda non-oligarkis tidak ada ancaman terhadap oligark sejak Jokowi jadi president tenang aja ya mungkin kecewa karena sedikit kacau pemerintahnya itu aja tetapi takut sebagai oligark no not afraid tidak terganggu kalau Prabowo sebagian oligark sebenarnya lawan Prabowo bukan karena soal kekayaan atau agenda politik yang anti oligarkis itu karena fear dari Chinese terhadap Prabowo itu fear itu lain not oligarkis fear racial fear dan itu karena sejarah harm lain sebagainya oke jadi para oligark tidak terancam sama sekali ada kompetisi tetapi bukan pro atau anti oligarkis kembali lagi tadi kompetisi bersifat bagi-bagi who gets what that's all tidak ada pilihan progresif karena tidak ada politik kiri di Indonesia sejak 1965 jadi Indonesia punya spektrum politik kanan dan sangat kanan itu seluruh spektrum tidak ada kiri tidak ada progresif mungkin anda sendiri progresif tapi itu bukan organisasi bukan agenda politik yang menonjol pilihannya disini right wing sangat right wing those are the choices para oligark set the agenda memilih calon lalu rakyat dipersilahkan memilih diantara pilihan yang sudah ditentukan itu bagian demokrasi sebenarnya demokrasi menipu kita sedikit kita merasa seperti punya kebebasan punya power yang besar tetapi pilihannya sempit actually secara nyata narrow choice yang sudah dipilih oleh money power tidak ada calon atau parpol yang bisa bersaing tanpa duit yang banyak itu fakta tidak hanya di Indonesia di Amerika juga semua calon presiden sekarang kejar oligark dulu siapa yang mau danai saya itu menjadi roket pertama untuk launch begitu launch oke baru bicara tentang rakyat perlu apa tapi tanpa oligark membacking dulu no launch kalau no launching tidak mungkin bersaing simple itu tidak berarti bahwa partai yang punya uang paling banyak pasti menang tidak sesedahana itu kalau itu benar pasti Prabowo menang karena saya rasa jumlah uangnya lebih besar daripada yang di belakang Jokowi jadi pemilihan itu memang masih penting akhirnya at the last step oke tidak ada calon yang merupakan hasil dari kekuasaan mobilisasi dan organisasi rakyat oke ini tadi I already said it the choice of candidate memilih calon tidak sama dengan create calon boleh memilih tapi forces yang lain yang menentukan siapa yang menjadi calon nah ini satu gambar dari Indonesia yang cukup menarik nah ini ada partai dan partai ini lucu ini karena tempat sampah dan banyak uang masuk tempat sampah partai-partai ini nah saya mau tanya apakah what is the message pesan apa yang paling dasar dalam gambar ini apakah ini ini kita lihat ada duit ada partai dana kampanye pemilu 2014 apakah ini anti oligarki actually no pertama-tama kalau kita lihat ini ini kritik tentang uang yang ada di dalam sistem demokrasi di Indonesia tapi kalau kita baca ini banyak sekali andekan dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan actually this cartoon is anti-demokrasi bukan anti-oligark artinya buat apa kita ada parpol ini yang ada kampanye alang kebaiknya kalau tidak ada parpol dan tidak ada kampanye lebih baik dananya semua dipakai untuk pendidikan dan kesehatan the problem is kalau uang ini tidak dipakai untuk kampanye juga tidak akan dipakai untuk pendidikan sorry tidak ada cara untuk alokasikan uang ini ke tujuan yang lebih baik tanpa kekuatan yang akan mendorong resources ke arah itu dan kekuatan itu yang tidak exist here jadi pesan terakhir saya dalam talk ini ini sebenarnya kalau saya sendiri mendengar lecture seperti ini saya akan kempes waduh jelek sekali situasi ini oligark begitu berkuasa pilihannya begitu sempit saya tidak mau berhenti dengan kesan negatif atau defeated kalah menyerah no actually pesan terakhir saya adalah kalau mau benar-benar melawan kekuasaan oligarki di Indonesia harus ada mobilisasi rakyat harus ada mobilisasi untuk menentukan siapa calonnya jadi angkap saja ini tahap-tahap tahap pertama jangan mengulangi pilihan yang ada pada 2014 dimana tidak ada pilihan actually pada tahun 2019 minimal harus ada choice yang non oligarkis yang pro rakyat biasa benar-benar pro rakyat biasa how to do it jangan tunggu ini tidak akan jatuh dari langit sorry seringkali orang Indonesia fatalis sekali menunggu ratu adil yang akan datang semua akan beres maaf itu sikap yang malas sekali malas menunggu saja the savior who will save you it doesn't happen in history mengapa Indonesia merdeka karena berjuang dan selama ratusan tahun tidak berjuang jadi tetap kolonial begitu berjuang akhirnya menang singkat sejarah membuktikan when you fight you win if you don't fight pasti kalah jadi untuk 2019 jangan kalah lagi don't lose again and again and again karena menunggu the savior who will selesaikan semua sebenarnya Jokowi is not a bad person saya tidak menilai dia jahat jelek no tapi dia pegang posisi presiden diantara oligarki yang jauh lebih kuat daripada dia jauh jadi dia coba berenang diantara ikan hiu ini apakah dia kadang-kadang harus membantu si oligarki ini atau kelompok itu harus kalau mau bertahan if you want to survive ada hanya satu presiden dalam sejarah Indonesia sejak 65 yang non oligarkis siapa Gusdur Gusdur tidak diangkat oleh oligarki dan tidak mementingkan agenda oligarkis olehkan itu tidak tahan lama cepat mereka angkat dia kaget heran dan langsung mereka pikir waduh jangan ini terus lebih baik megawati tidak mengganggu oligarki oke begitu saja sorry terlalu lama kita open for questions ya terima kasih terima kasih Terima kasih.